Aku punya koleksi yang keren, LupinRanger Sabar, 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 sabar Aku bukan LupinRanger, sabar, sabar, oke Udah ketangkep belum? Mereka udah ketangkep Susah nangkep mereka Gila ya Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama aku Randy Randy di channel RetroRend Dan kali ini aku akan mereview kembali mainan Dan kali ini episode nya berbeda Karena kedatangan tamu spesial jauh-jauh datang dari Jepang Seorang polisi Polisi superhero pahlawan kalian Super Sentai, ya disini ada yang namanya Kenapa? Paton Paton Patro Ya disini ada pato ranger ya Bernama, bernama, berwarna merah Ya namanya itu Keichiro Bener ya Bung, Keichiro ya, oke Ya karena disini kita bukan sekedar unboxing Karena disini unboxing mainannya ini langsung oleh pato ranger nya sendiri nih teman-teman Perdana di Indonesia Sudah langsung saja Tanpa banyak basi-basi kita mulai ke mainan pertama nih Ada apa nih? Bung, coba liatkan Bung Apa tuh? Apa nih namanya? Wah Ini apa nih namanya nih? Wah Ini bukan Sofubi nih teman-teman Oke Oke disini ada action figurnya pato ranger Wah Gila Ini luar biasa ya Dan ini udah dibuka ya sama amang ya Oh Langsung dibuka nih oleh si amangnya nih ya Kayaknya Spesial tapi unpaidah ini ya teman-temannya Semoga trikbor Oke Wah ini bener kecil banget nih Ini Pato ranger merah Dan action figurnya mini ya Oke coba diperlihatkan Itu anda ya Itu anda ya Coba diperlihatkan ke teman-temannya kamera Coba, coba, coba 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 Ya disini ada pato ranger yang mini figure ya Mungkin ini kayak RKF Kalau modelnya di Kamen Rider Ada kan Rider Kid figure gitu kan Ini kayaknya kurang persis sama kayak si Kamen Rider itu RKF nya Cuma ini versi super sentai Oke disini kita punya langsung sedia di nomor 4 Ini ada pato ranger ya oke Jadi ada nomor 1, 2, 3 nya ada ya Nanti ada Nanti kita jelasin Oke kita mulai dari pato ranger Karena disini special guestarnya ada pato merah Oke ya Nah oke ini mainannya juga oke sekali nih Dari artikulasinya Wah ini nih gila teman-teman tuh Wuh Ini bisa digerakannya banyak sekali Artikulasi yang bisa kita bolak-balik ke kiri dan ke kanan Oke lihat nih teman-teman tuh Wuh Bagus sekali 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 Apa ini? Sofubi Sofubi Hehehe Wah gila Ini ada Dari Dewa Mainan kita Jadi di channel Retroven itu Kalo beli mainannya Ini sekedar cerita buat kalian semua teman-teman ya Selalu ada Dewanya Jadi aku ga pernah beli mainan Tiba-tiba selalu dari atas dikasih gitu Jadi ada Dewa Mainan ya Diam-diam di channel ini Sofubi nya ya teman-teman Jadi kalo kita bandingkan dengan Sofubi nya Coba dipegang Oke Ini ternyata Perbedaan tingginya signifikan jauh sekali nih teman-teman Oke Wow luar biasa nih Oke Dan dari segi box art nya juga keren banget ya teman-teman Oke Kita bisa dilihat disini pose nya si Patroren ini ya Patro pato sih Patro ranger ya Patro ranger merah oke Ya dari box art nya sendiri Ini kita bisa melihat nih teman-teman ya Gayanya si patro ranger ini sesuai dengan figurnya Jadi kita bisa mengartikulasikan Men pose kan si mainan ini Seperti di gambar box art nya Oke karena sesuai nih dengan artikulasi yang adanya Oke Wow ini keren banget teman-teman Nah di bagian belakangnya juga kita bisa melihat line up line up nya disini Oke ternyata disini nomor 13 nya ada Pak Alufin ranger Di 456 nya ada patro ranger Dan di nomor 7 nya ada equipment nya Oke nanti kita unboxing pokoknya sampai habis Yang sabar teman-temannya Oke Inilah di ranger merah Ini patro ranger oke Shikeichiro ya Shikeichiro Oke kita langsung ke mainan berikutnya Di figur nomor 5 disini ada patro green Ya patro hijau Yang bernama Sakuya Oke Oke kita langsung buka saja Karena disini kita sudah Membuka mainannya sebelumnya Dan juga kita tempelkan Ini ada stiker-stikernya nih teman-temannya Kalau kalian tau Jadi biar gak lama gitu video ini Kasian kota kalian jujur aja Kurang lebih sama ini Apa namanya Artikulasinya gak jauh berbeda Cuman dengan warna yang berbeda Yaitu warna hijau Oke betul banget ya Coba multi posein gak sama kamu patro ranger Gimana nih Oke Kita simpen disini ya nanti ya Oke Poseinnya kayak gini Poseinnya kayak gini Ini Buang aja Oke Langsung kita ke mainan berikutnya Disini ada si Patra Pink ya Oke Sukasa Myojin Si cantik Oke Kazusa Otyama itu Aduh mantan aku yang Sekarang sombong Gak pernah kontak-kontak aku ya Oke Disini ada Patra Pink Oke Nah Ini agak berbeda teman-teman ya Karena ini kan wanita cewek ya Cuman artikulasinya kurang lebih sama seperti itu ya Dan cuman di bagian rocknya ini Bisa dibuka juga nih teman-teman tuh Kayak gini tuh Jadi buka kayak gitu Jadi ini sangat keren gitu ya Rocknya juga dibikin se Realistis mungkin gitu Sama si mainan figur ini ya Tentunya produksi bandai Jangan lupa nih teman-teman Ditingatkan kembali ya Oke Dan dari box artnya juga ya Masih sama gitu Yang hijau juga masih sama ya Belum dijelasin Oke Orang lebih seperti ini gitu ya Apa namanya Mainannya cuman artikulasi Dan equipmentnya juga terpisah teman-teman ya oke Kita posilkan kembali ini Nah Oke Cet Wah Oke Nangkang Luar biasa Bagus ya Buka Oke Tadi Patro Rencetnya sudah kita review semua ya Sekarang dari bagian koleksi aku nih Ini kan koleksinya itu koleksinya Patro Red ya Oke Sekarang dari koleksi si Tambanot ini ya Si Randy ini Aku punya koleksi yang Tentunya keren Lupin Ranger Sabar 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 Aku bukan Lupin Ranger ya sabar sabar oke Udah ketangkap belum Mereka udah ketangkap Susah nakap mereka Gila yang namanya juga ini nih Pahlawan keren Hahaha Sabar sabar Jangan emosi oke Oke kita mulai saja langsung dari si Lupin Ranger Merah oke Di box nomor 1 Ada si Kyrie ya Oke teman-teman Sudah siapkah Sudah siapkan ya Sudah siapkan ya Sudah siapkan Sudah buka teman-teman Aaaaah Oh my god Keren banget nih Keren gak Bagus Gini lah Patro Ranger aku liat B aja ya Jujur nih teman-teman Kalau kalian lebih suka Lupin Ranger Comment di bawah Daripada Patro Ranger ya Aku tinggal Lupin Ranger pastinya Jelek Hahaha Gini Oke langsung saja kita mulai dari box art nya Ya kurang lebih sama ya Kayak yang tadi bagian belakang juga sama Gak ada yang berbeda Cuman depannya saja ini Postel si Super Sentai nya Si Power Ranger nya ini Sesuai dengan figure nya Jadi kita bisa mengartikulasikan kembali Seperti yang ada di box nya Oke Dan nih Ya kelebihannya disini ada bagian sayapnya nih Cuman bagian sayapnya tidak bisa digoyangkan Seperti Roxy Patroping ya teman-teman Kalau di segi artikulasinya sama-sama aja gitu Oke Nah seperti ini Tuh lihat bagus banget teman-teman Tuh 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 Bisa dibalik-balikin seperti ini Oke Wah lincah Suai dengan Super Ranger yang sangat lincah Oke Mati kau Ha Hahaha 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 Oke Kita posekan Ya langsung masuk ke box yang berikutnya Di nomor 2 ada si Lupandu Oke si Toma ini namanya yang jadinya si Toma Oke Langsung kita unboxing buka lagi teman-teman Uuuuuh Oke Dengan warna birunya Oke Lihat nih Oke Ini gila sih Aku lebih suka yang warna birunya Karena warna itu elegan Dark-dark gimana gitu Sesuai kan dengan tema Seorang pencung itu kan elegan Bener gak? Fitur elegan gak? Sama gak ada yang jauh berbeda pokoknya ya Cuma dengan warnanya saja yang berbeda oke Nah dari box artnya juga kalian bisa lihat ini Seperti megang pedang ini Seperti menyiarkan kita dengan Gokai Geri warna biru ya Gokai Geri warna biru ya Oke Langsung saja kita posekan teman-teman Dan di box terakhir lini lupan trader Disini kita punya lupanya loh Umika Oke Oke Nah ini Ada bagian cewek-cewek itu aku suka Oke Walaupun ini lupan trader kamu suka gak? Nah ini nih Ini agak berbeda teman-teman oke Karena disini kita bisa melihat disini ada bagian sayapnya kan Nah oke Dan di bagian roknya juga ini bisa diputarkan seperti ini tuh Tuh Ups kebuka Hmmmm Gak boleh lihat Hehehehe Jangan-jangan Oke Artikulasi kurang lebih sama Oke Cuman ya ini Sticker-stickernya kayaknya mudah copot ya Kalau untuk lini figure ini oke Nah Langsung kita posekan Oke Oke jadi ini kita sudah memajang semuanya Koleksi terkeren kita di video kali ini Ini terhakiki Anjay terhakiki ya Terhakiki Dan harganya juga murah meriah Ini kebetulan kita belinya waktu itu di Jepang ya oke Berapa harganya di Jepang tuh? Cuma sebutkan dengan angka Berapa yen? Satu yen? Seratus yen? Seribu yen? Seribu yen? Berapa? Wow Oke Kalau kalian tau ini kalau harga rupiahnya ya harganya sangat terjangkau Sekitar 200 ribuan Jadi satu mainan ini figurnya itu sekitar 200 ribuan gitu Jadi mungkin tiap toko mungkin ada yang 220 ribu gitu Jadi tiap toko beda-beda Cuma harganya normalnya kalau kita merupiah ini sekitar 200 ribu Harganya sangat terjangkau dengan mainan yang figurnya oke gitu Artikulasinya oke gitu Dan juga detailnya sangat perfect Cuma kelemahannya dari mainan ini kita bisa melihatkan sticker-stickernya yang gampang copot Karena kalau waktu awal kita beli ini stickernya itu dipisah gitu Jadi kalau kalian sudah membuka mainan ini Stickernya kita pasang sendiri seperti itu teman-teman oke Tapi kurang lebih ini kalau untuk di koleksi Atau lagi untuk adik-adik di rumah Atau punya kakaknya punya adik Atau omnya punya anak gitu Ini mainannya cocok banget gitu untuk dibeli Karena tidak berbahaya Terjangkau Dan juga cocoklah pokoknya untuk di koleksi dan dimainkan oleh anak-anak seperti itu Oke Kalau dari aku poinnya kita dari 100 ya Kalau aku poinnya 80 lah Ini karena mainannya sangat cocok sekali untuk anak-anak Kalau dari patron rate ini berapa nih nilainya gitu 100 Sama lupa ranger juga 100 Oh lupa rangernya beda Kalau aku dari dua-duanya ini 80 Itu berapa 10 Bahaya ini bahaya Musuh besar ya Oke Dan kalau kalian Mungkin ada yang bertanya ini senjatanya mana Senjatanya mana Senjatanya mana gitu ya oke Ternyata senjatanya itu dijual terpisah Nah inilah senjatanya teman-teman dijual terpisah Di sini kita akan mendapatkan ada yang namanya pedang, palu dan juga changer berubahnya mereka Oke dan juga ada tangannya gitu Ada sekitar dua part tangan yang bisa kita ganti gitu oke Jadi ini adalah box ke tujuh Jadi disini ada senjatanya banyak banget kayak gitu Oke dan ini gak akan di unboxing Ini karena khusus itu ke tujuh berikutnya Biar kalian penasaran gitu Oke mau dibukanya Jangan dulu ya Biar penasaran semuanya oke Oke mungkin Cuma segini aja ya Review singkat padat dan jelas Dari aku Lalu rendirin di channel RetroRen Dan di ekstra ini langsung saja dikembangin oleh Aduh Ketamu keluhormatan banget Kapan itu Jarang-jarang seorang Super Sentai Kamerader aja gak pernah Ultraman gak pernah gitu Tapi ini Super Sentai perdana di channel RetroRen gitu oke Ada Patron Retro Oke bagaimana nih Jauh penjalanan kesini Lumayan jauh ya oke Tanggapannya bagaimana tentang anak-anak sekarang yang ada di Indonesia Yang sudah gampang sekali menonton gitu tentang Super Sentai ini Karena sudah tayang di RTV gitu Bagaimana nih Seneng gitu Nambah banyak fans Cuka gitu ya Oh mantap Itu tuh ade-ade nih Salam ya buat Kalian dari ini nih Dari Patron Ret Oke luar biasa ya Sudah terima kasih teman-teman Semoga terhibur Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Thank you Jangan lupa like, share, and subscribe Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax